Ah! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Charlie, seorang mantan bos mafia bengis yang dikenal sangat berbahaya. Namun telah lama ini Charlie memilih untuk bertobat, demi menjalani hidup damai bersama kedua anak dan istrinya, yaitu Eva dan Anatoly. Saat di perjalanan pulang Anatoly yang tertarik dengan sebuah pertunjukan kambing, ia lantas meminta izin kepada Charlie untuk melihatnya. Dan setelah Charlie mengizinkan Anatoly pun turun untuk melihatnya, sementara Charlie sendiri ia akan memarkirkan mobilnya di sebuah basement gedung yang ada di sana. Namun tanpa Charlie sadari tiba-tiba saja datang beberapa pria bertopeng, yang secara langsung memberondong Charlie secara membabi buta. Kejadian tersebut tentu saja membuat Charlie tak berdaya, terlebih lagi ia dihujani dengan beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Namun meski demikian Charlie yang kuat terlihat masih bisa bergerak, sehingga ia segera dilarikan ke rumah sakit. Dan karena kondisi Charlie yang amat sangat parah, dokter dan tim medis pun memutuskan melakukan operasi, serta berusaha mengeluarkan 22 peluru yang bersarang di tubuhnya. Di balik itu terlihat sahabat Charlie yang bernama Tony, yang baru mendapat informasi bahwa Charlie telah diserang, dan sekarang ia berada di rumah sakit. Sementara Charlie yang sedang dalam penanganan tim medis, ia mengalami sebuah mimpi, yang membawanya ke masa-masa saat dirinya masih remaja dulu. Dimana pada saat itu Charlie yang pernah menjadi seorang tahanan di sebuah penjara, ia akrab dengan seorang bos mafia yang bernama Jack. Namun di suatu hari ketika Jack telah menyelesaikan masa tahanannya, Charlie mendapat kabar bahwa Jack telah tewas, karena dihabisi oleh mafia saingannya. Dan tentu saja kabar tersebut membuat Charlie muda sangat terpukul, karena ia sendiri telah menganggap Jack seperti ayah kandungnya sendiri. Hingga di suatu saat Charlie yang murka pun memutuskan untuk melakukan balas dendam, bersama dua sahabatnya yaitu Tony dan Karim. Dan mulai dari sini mereka bertiga bersepakat untuk tetap bersahabat, sampai kematian datang dan memisahkan mereka. Bahkan sejak saat itu juga mereka mulai membentuk sebuah bisnis, hingga sukses membentuk organisasi mafia yang dikenal sangat kejam dan tanpa ampun. Kemudian adegan berpindah ke masa kini, di mana seluruh media TV memberitakan tentang penyerangan yang terjadi pada Charlie. Bahkan berita tersebut juga menarik perhatian seorang detektif bernama Mary, yang kemudian ia ditugaskan untuk mengolah TKP di tempat kejadian itu. Namun sesampainya di lokasi Mary merasa ada sebuah keganjilan, karena ia melihat ada enam lubang bekas peluru yang diarahkan ke arah yang sama. Diberitahu kalau Mary ini sudah lama menjadi seorang janda, karena suaminya yang merupakan seorang polisi telah tewas terbunuh saat sedang melakukan tugasnya. Namun kematian suaminya itu ternyata sama sekali belum terpecahkan, dan hingga saat ini para polisi belum mengetahui siapa pelakunya. Dan meskipun sebenarnya Mary memiliki firasat kalau Tony terlibat di balik semua itu, namun karena ia tidak memiliki bukti yang kuat, akhirnya ia pun hanya bisa pasrah sembari mencari informasi. Di balik itu tepatnya di rumah sakit, terlihat istri Charlie dan keluarga serta rekan-rekan lainnya, yang berkunjung ke rumah sakit untuk melihat keadaan Charlie. Di sana juga ada Karim sahabat Charlie, yang terlihat sangat murka dan ia ingin segera mencari pelakunya. Namun saat itu rekan Karim yang bernama Martin, ia menyuruh Karim untuk bersabar, sampai Charlie benar-benar pulih dan sadar dari komanya. Beberapa hari kemudian saat keadaan di rumah sakit sedang sepi, terlihat seorang pria yang menyamar sebagai dokter, dan secara perlahan menuju ke ruangan Charlie. Lalu setibanya di sana pria tersebut langsung mengambil senjatanya, dan tiba-tiba, Tim medis yang menyadari itu mereka pun sangat terkejut, dan segera berlari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun lagi-lagi Charlie yang hoki berhasil selamat, karena ternyata pria yang ditembak tadi adalah pasien lain, yang dipindahkan ke ruangan bekas Charlie. Sementara Charlie sendiri, ia telah dipindahkan oleh detektif Mary ke ruangan lain, karena ia tahu kalau si pelaku pasti akan kembali untuk menghabisi targetnya. Keesokan harinya terlihat Tony yang datang ke rumah sakit, dan tidak lain untuk menjenguk Charlie yang kini sudah sadar dari komanya. Dan di sini Tony yang memang sudah menganggap Charlie seperti saudara sendiri, ia mengatakan kalau ia akan segera mencari si pelaku, dan akan membuat mereka benar-benar sangat menyesal. Tak berselang lama setelah Tony meninggalkan rumah sakit, Mary yang saat itu terus mengawasi Charlie dari CCTV, ia melihat kalau Karim dan Martin, membawa Charlie keluar dari rumah sakit itu. Lalu Mary yang menganggap kalau hal itu sangat tidak wajar, ia pun langsung mengajak rekan-rekannya, untuk segera mengejar mobil yang dikendarai oleh Karim. Sementara Karim yang menyadari kalau mereka sedang dibuntuti, ia lantas menghubungi seorang rekan, untuk meminta petunjuk agar bisa lolos dari kejaran Mary. Setelah berhasil lolos dari kejaran Mary, Karim membawa Charlie ke sebuah bangunan tua, untuk bertemu dengan seseorang yang sebelumnya telah mereka sekat. Di mana ternyata kalau seseorang tersebut bernama Freddy, salah satu anak buah Tony yang diduga terlibat dalam penyerangan brutal terhadap Charlie. Hingga saat Charlie menginterogasi Freddy apakah ia terlibat atau tidak, Freddy mengatakan kalau ia tidak terlibat, namun mengatakan sebuah fakta yang benar-benar sangat mengejutkan. Di mana kalau dalang dibalik penyerangan itu tidak lain adalah Tony, yang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Charlie, karena Charlie memutuskan untuk meninggalkan dunia hitamnya. Terlebih lagi pada saat dulu Tony dan Charlie bekerja sama dalam bisnis perdagangan barang haram, dan Tony sangat berharap kalau bisnis tersebut akan berjalan selamanya. Namun karena Charlie memutuskan untuk meninggalkan semua itu, Tony khawatir kalau Charlie akan menjadi penghalang, mengingat Charlie adalah sosok yang sangat berpengaruh di kota itu. Dan karena kekhawatiran itu Tony pun lantas memerintahkan beberapa anak buahnya, untuk menghabisi Charlie agar bisnis barang haramnya bisa berjalan dengan lancar. Tak lama dari itu Karim yang murka dengan semua ini, ia menyarankan kepada Charlie untuk menghabisi Freddy, dan melakukan balas dendam kepada Tony. Namun Charlie yang teringat dengan janji saat mereka masih remaja dulu, ia mengatakan kalau ia tidak akan menghabisi Freddy, dan akan tetap mempertahankan persahabatannya dengan Tony, yaitu sebagai sahabat sampai mati. Setelah itu ketika Charlie diantar Martin pulang ke rumahnya, ia pun disambut haru oleh anak istri, beserta dengan ibu kandung dari Charlie. Sementara di sisi lain Karim yang juga sudah berada di rumah, ia terlihat sedang berkumpul dan bercanda dengan keluarga kecilnya. Namun tanpa diduga dan ketika Karim hendak pergi ke suatu tempat, tiba-tiba saja ia dibawa masuk secara paksa oleh beberapa orang bengis. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah anak buah Tony, yang disuruh oleh Freddy untuk menculik Karim, karena Freddy tidak terima saat Karim menyuruh Charlie untuk menghabisinya. Namun Freddy yang berharap kalau apa yang ia lakukan akan mendapatkan simpatik dari Tony, tiba-tiba saja ia malah dihabisi oleh anak buah Tony saat itu juga. Lalu setelah Freddy terkapar tak berdaya, anak buah Tony langsung menghabisi Karim, dan meminta sejari tangan Karim untuk dikirim kepada keluarganya. Kematian Karim tentu saja membuat Charlie sangat terpukul, terlebih lagi ketika ia melihat keluarga Karim yang sangat berduka atas kepergiannya. Bahkan kesedihan yang dirasakan Charlie seketika saja membangkitkan kemurkaan, hingga sebuah bisikan merasuki hati dan jiwanya, untuk menciptakan lingkaran karma yaitu balas dendam. Dan sebelum melakukan aksi balas dendamnya itu, Charlie memintarekannya yang bernama Pat, untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman, yang tidak dapat dilacak oleh siapapun. Di tempat lain terlihat Tony dan para anak buahnya, yang sedang asyik berpesta sembari merasa angkuh bahwa mereka adalah mafia yang tak terkalahkan. Namun tak lama dari itu dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja Charlie yang sambil murka pun datang, sembari menodongkan senjatanya. Lalu di sini Charlie mengancam dan memberi kesempatan kepada mereka, untuk berpamitan kepada keluarganya masing-masing, karena sekarang ataupun nanti mereka semua akan mati di tangannya. Lalu setelah itu Charlie menembak salah seorang dari mereka, yaitu seorang pria bernama Bastian yang amat sangat bengis. Dimana kalau Bastian ini adalah orang yang pertama kali menembak Charlie, saat penyerangan brutal beberapa waktu lalu, dan Charlie mengetahuinya dari jam tangan yang dipakai oleh Bastian. Beberapa hari setelah peringatan keras yang diberikan oleh Charlie, terlihat seorang anak buah Tony, yang sedang bersiarah ke pemakaman anaknya. Namun tak lama setelah di sana ia dikejutkan oleh kedatangan Charlie, yang tiba-tiba saja muncul dan langsung melakukan hal ini. Di balik itu Tony yang sembari ketar-ketir, ia menyuruh beberapa anak buahnya, untuk mendatangi dan menemukan Charlie di rumahnya. Namun saat itu mereka tidak menemukan Charlie, karena saat ini Charlie sedang berada di tempat persembunyiannya. Beberapa jam setelah itu ketika Martin berkunjung ke rumah Charlie, ia mendapati kalau rumah Charlie sudah dalam keadaan berantakan. Di sini Martin yang menyadari kalau Charlie pasti sedang berada di tempat persembunyiannya, ia lantas segera ke sana, untuk memberitahukan hal tersebut kepada Charlie. Namun tanpa Martin sadari ternyata ia dibuntuti oleh anak buah Tony, sehingga para anak buah itu mengetahui tempat persembunyian Charlie sekarang. Dalam situasi itu Martin yang berusaha melarikan diri dengan perahu, ia pun harus tertangkap, sementara Charlie sendiri ia berusaha kabur menggunakan motor. Pada akhirnya tabrakan yang dilakukan Charlie terhadap mobil polisi, membuatnya harus berurusan kembali dengan detektif Mary. Lalu di sini detektif Mary mengatakan tentang bekas tembakan, yang ia temukan pada tembok saat ia berada di TKP. Dan setelah diselidiki, salah satu dari penembak sengaja mengarahkannya ke arah tembok, sehingga itu artinya ada satu dari mereka yang tidak berniat menghabisinya. Selain itu, detektif Mary juga telah mengetahui kalau Charlie telah menghabisi dua anak buah Tony, namun Mary tak menangkap Charlie karena ia menganggap kalau Tony telah menghabisi suaminya beberapa tahun lalu. Beberapa jam kemudian tepatnya pada malam hari, terlihat Tony yang saat itu sedang merayakan pesta pernikahan anaknya. Sementara di luar rumah terlihat Charlie yang berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Tony. Namun sebelum Charlie menghabisinya, ia meminta paksa si anak buah untuk memberikan semua data transaksi yang sedang dijalani oleh Tony. Lalu tak lama setelah itu Tony yang mengetahui hal itu, ia pun menjadi sangat murka, dan melampiaskan kemurkaannya itu dengan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Bahkan di sini Tony juga menyuruh semua anak buah bengisnya itu untuk segera menemukan dan menangkap Charlie, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Keesokan harinya terlihat Pat yang sedang menjemput Anatoly dan Eva, dan mereka langsung bergegas pulang menuju ke rumah persembunyian mereka. Namun tak lama dari itu saat mereka sedang di perjalanan, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil box, dengan orang-orang bertopeng yang langsung memberondong mereka. Akibat dari penyerangan itu Pat pun harus matai, sementara Eva dan Anatoly mereka dibawa paksa oleh orang-orang bertopeng itu. Beberapa saat kemudian akhirnya polisi menemukan Eva, yang ditinggalkan di sebuah pom bensin dengan wajah penuh dengan luka. Lalu di sini Eva mengatakan kepada detektif Mary, kalau mereka tidak akan segan-segan menghabisi Anatoly adiknya, jika Charlie sang ayah tidak segera menyerahkan diri. Tak lama dari itu ketika detektif Mary hendak pergi, ia dikejutkan dengan kemunculan Charlie, yang tiba-tiba masuk ke mobilnya. Di sini Charlie meminta kesepakatan kepada Mary, untuk membantunya membuat sebuah berita palsu, yang seakan-akan kalau Charlie berhasil ditangkap oleh polisi. Dan hal tersebut bertujuan agar Tony berhenti mencari dan menangkapnya, sehingga Charlie bisa dengan bebas menyelamatkan putranya yang saat ini ditahan oleh anak buah Tony. Bahkan Charlie juga berjanji kalau ia akan menyerahkan diri kepada polisi, jika Anatoly putranya berhasil diselamatkan, dan semua masalah ini sudah ia selesaikan. Namun sayangnya setelah berita yang direncanakan itu tersebar, dan ketika Tony melihat berita tersebut, seketika saja ia pun menjadi lebih murka. Lalu karena itu Tony lantas menyuruh salah satu tangan kanannya, untuk segera menghabisi Anatoly putra Charlie saat ini juga. Hingga ketika si tangan kanan bergegas ke lokasi tempat Anatoly disekap, ia tak menyadari kalau ternyata Charlie mengikutinya sampai ditujuan dengan sebuah motor. Setelah tiba di dalam si tangan kanan langsung menyuruh anak buah penjaga, untuk menghabisi Anatoly sesuai dengan yang diperintahkan dari Tony. Namun si anak buah yang merasa tidak tega karena harus menghabisi anak kecil, ia pun memutuskan untuk menyerang si tangan kanan, meskipun pada akhirnya si anak buah harus cewa saat hendak menyelamatkan Anatoly. Setelah itu si tangan kanan langsung membawa Anatoly keluar dari sana, dan ia berniat akan menghabisinya di tempat lain. Namun belum jauh si tangan kanan pergi dari sana, tiba-tiba. Pada akhirnya Charlie yang gagah pun berhasil menghabisi si tangan kanan, sehingga ia bisa menyelamatkan Anatoly alias putra bungsunya. Lalu tak lama dari itu setelah Charlie berkumpul dengan keluarganya, ia menyuruh mereka untuk tidak lagi bersembunyi, karena semua anak buah Tony sudah Charlie habisi. Keesokan harinya ketika Tony sedang berada di rumahnya, ia dikejutkan dengan kedatangan Charlie, yang tiba-tiba saja datang sambil menodong. Di sini Charlie yang masih mengingat perjanjian mereka saat masih remaja, ia pun memutuskan untuk tidak menghabisi Tony, dan malah mengajaknya untuk berdamai. Namun Tony yang sudah tidak memperdulikan perjanjian itu, tiba-tiba saja ia mencoba menyerang untuk menghabisi Charlie. Beruntung Charlie yang gagah pun berhasil membalikan situasi, dengan memukul dan melumpuhkan Tony saat itu juga. Hingga beberapa saat kemudian terlihat para polisi yang datang, dan menangkap Tony sebagai tersangka atas perdagangan barang haram, dengan sebuah bukti database yang diberikan Charlie kepada detektif Mary. Tak lama setelah itu ketika Charlie sedang diinterogasi oleh polisi, ia menjawab kalau ia dituduh atas kejahatan, yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Sampai pada akhirnya ketika polisi tidak menemukan bukti apapun untuk menangkap Charlie, pada akhirnya Charlie pun dibebaskan. Lalu setelah keluar dari kantor polisi itu Charlie dijemput oleh Martin, dan saat di perjalanan Charlie meminta Martin untuk membawanya ke basement, di mana tempat waktu itu ia diserang oleh anak buah Tony. Dan ketika mereka sudah tiba di tempat tersebut, saat itu juga lah terungkap kalau sosok penembak yang mengarahkan tembakannya ke tembok saat itu, tidak lain adalah Martin. Di sini Martin yang sembari ketakutan karena Charlie mengetahui keterlibatannya, mau tidak mau ia pun harus menjelaskan yang sebenarnya. Di mana saat itu ia diminta oleh Tony untuk ikut menghabisi seseorang, dan Martin sendiri tidak mengetahui kalau seseorang tersebut adalah Charlie. Namun setelah mengetahui yang akan dihabisi itu adalah Charlie, Martin pun sangat kaget dan berpura-pura mengarahkan tembakannya itu ke arah tembok, agar anak buah Tony tidak curiga. Martin juga sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan waktu itu, dan berharap kalau Charlie akan memaafkannya, dan tidak membalas perbuatannya itu. Sementara Charlie yang menyadari posisi Martin saat itu, pada akhirnya ia pun memaafkan Martin, dan menembakkan beberapa tembakan ke tembok yang sama, sebagai tanda persahabatan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimifilm. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.